Setelah jatuh bangun, akhirnya dapat juga. Ini dia yang disebut impun. Ikan kecil mirip dengan ikan teri. Dalam waktu tertentu, ikan kecil ini akan bermigrasi dari laut ke hulu sungai. Jadi di Muara inilah tempat yang paling pas untuk menjaring impun. Dan kali ini ada yang beda. Biasanya paiz itu ikan doang isinya. Tapi ini didamakan sangi paiz impun. Jadi di paiznya itu pakai nasi wakuni pisan ya. Sebenarnya sih pencarian mata lembu yang paling pas saat air laut sedang surut. Tapi berhubung perut Abdi sudah mulai keroncongan. Jadi gak ada salahnya kalau Abdi cari sekarang. Cuma ya butuh tenaga ekstra saja karena harus melawan kerasnya ombak dan sesekali menyelam untuk mendapatkan mata lembunya. Tidak ada salahnya ombak dan sesekali menyelam untuk mendapatkan mata lembunya. Tapi benar-benar meresap nih si bumbunya nih. Meskipun matanya ini keras tapi bumbunya benar masuk ke dalam. Terus cara masaknya itu jangan terlalu lama nih untuk ngulungnya atau merebusnya. Karena semakin lama nanti semakin alat. Karena dagingnya genya. Nah dan cara membukanya unik banget nih. Dagingin doang. Langsung kebuka. Kita makan. Genyal, gurih, pedas, manis, rawus pisar. Siap dong? Siap dong. Daging, dua, telur. Jiha, meluncur. Sampurasun, anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarnya. Semoga sehat semua ya. Ayo ikut Abdi bermain sini. Selain bisa membuat bahagia, dengan bermain ini badan juga bisa sehat. Gimana tidak, sebagai tim pendorong, Abdi harus bekerja keras mengeluarkan tenaga agar batang pisang dapat meluncur dengan cepat. Lanjut lagi ya. Ayo meluncur. Waduh, hebat pisang, anak-anak disini mah. Nih, sekarang rangga itu lagi berada di Cilaki Cianjur Selatan. Sedang bermain sosorodan bareng anak-anak. Selain permainan sosorodan, masih banyak yang lainnya nih. Ada tradisi, hasil alam, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Cijak Anak Negeri. Karena alam memberi banyak manfaat. Ayo tarang, darang! Ini dia ujung paling selatan dari Kabupaten Cianjur, yaitu desa Karangwangi. Wah, bakalan seru ini. Karena hari ini kami akan nyalawe, yaitu mencari impun. Sip, alat sudah siap. Waktunya beraksi. Ayo, Pak. Yang takut air, mending minggir dulu deh. Oh iya, anak negeri. Tradisi nyalawe seperti ini hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu tahun. Tapi tenang, kalau cuaca bagus, impun masih bisa didapatkan selama satu minggu. Tapi tahu tidak kenapa kegiatan ini dinamakan nyalawe? Nyalawe diambil dari kata salwe. Dalam bahasa Sunda berarti 25. Nah, pas sekali puncak tradisinya nyalawe ini diadakan tepat setiap tanggal 25 kalender hijriah atau kalender Islam. Jadi rutin setiap bulan. Kalau alat yang kami gunakan untuk menangkap impun ini bernama waring anak negeri. Insting dalam menggunakan waring inilah yang harus kuat dan bagus. Waring harus segera diturunkan saat ombak datang. Karena biasanya impun akan tersapu ombak saat air laut beranjak pasang. Tuh, apa kata Abdi? Kelihatannya mudah. Cuma kalau sudah pegang waring sebesar ini jadi susah. Apalagi saat ombak datang. Kalau tidak seimbang, ya jadinya jatuh seperti Abdi ini. Malum pemula. Setelah jatuh bangun, akhirnya dapat juga. Ini dia yang disebut impun. Ikan kecil mirip dengan ikan teri. Dalam waktu tertentu, ikan kecil ini akan bermigrasi dari laut ke hulu sungai. Jadi di muara inilah tempat yang paling pas untuk mencaring impun. Ya, selain dikenal akan rasanya yang lezat, impun ternyata memiliki nilai jual yang lumayan lho. Malah bisa dibilang mahal. Impun dalam satu wadah gelas air mineral saja bisa dihargai 15 ribu. Sedangkan satu kilogramnya bisa mencapai 60 ribu rupiah. Biasanya, masyarakat di sini mencari ikan impun dari pagi hari hingga sore. Karena impun biasanya mulai muncul jam setengah 4 pagi dan muncul lagi siang menjelang sore. Sepertinya sudah cukup nih tangkapan kami hari ini. Langsung saja kita olah yuk! Neng, Bu! Ya, impunnya tos di wasu. Tinggal ikut ke sarger kia tuh. Terus dikumake nih, Bu? Langsung digoreng, ya? Siap, buat lu habis gorengnya. Masak sekarang. Dan kali ini nih ada yang beda. Biasanya pais itu ikan doang isinya. Tapi ini didamakan sangu pais impun. Jadi di paisnya tuh pake nasi. Wah unik. Pisan ya. Ditemani sama Neng Mia dan Ibu Epa. Ayo sekarang kita masak. Sementara Abdi menggoreng impunnya, Neng Mia dan Ibu bertugas memotong dan menghaluskan bumbu-bumbu. Yah, penggunaan rempah asli Nusantara pada masakan memang tak pernah salah. Masakan impun kali ini Abdi jamin raus pisan. Karena rempah biasa digunakan sebagai penyedap masakan, tapi tahukah kalian anak negeri? Kalau salah satu bumbu yang kami gunakan ini ternyata sangat langka dan mahal di beberapa negara lain. Salah satunya adalah kunyit. Di negeri Matador, kunyit dijual dengan harga 4 juta rupiah setiap satu mangkuknya. Jadi sudah sepatutnya kita bersyukur. Karena di Indonesia, kunyit dapat tumbuh subur dan melimpah. Sip! Impun sudah matang digoreng. Sekarang masukkan bumbu halusnya dan tumis dengan impunnya. Bagi masyarakat desa Karangwangi, ikan impun selalu jadi makanan istimewa. Karena hanya bisa didapatkan dalam momen tertentu saja. Wih, sudah tercium bau semerbak wangi nih. Tandanya tumis impun sudah masak. Langkah selanjutnya tinggal campurkan dengan nasi, tahu, dan juga dua butir telur ayam. Anak negeri, tahukah kalian? Impun sebenarnya adalah kumpulan larva dari berbagai jenis ikan. Seperti ikan bloso, ikan pepetek, dan juga ikan sidat. Jadi yang mengira impun adalah ikan yang berukuran kecil, salah ya. Karena impun yang merupakan larva ikan, nantinya bisa tumbuh besar. Semua bahan sudah tercampur rata, sekarang tinggal bungkus menggunakan daun pisang. Eleh, eleh, ini sih sudah terbayang kelezatannya. Perut semakin keroncongan. Penggunaan daun di sini bukan asal-asalan. Daun pisang dipilih karena dinilai menyehatkan, dan juga mampu memberikan aroma khas setelah dibakar nanti, yang dapat meningkatkan selera makan. Hmm, jadi gak sabar ini? Pais siap dibakar! Oh iya anak negeri, jadi walaupun masih berukuran kecil, ternyata impun memiliki banyak manfaat loh. Karena impun mengandung kalori yang cenderung rendah. Jadi cocok deh dikonsumsi oleh anak negeri yang sedang diet. Selain itu, dengan mengkonsumsi impun, juga mampu mencegah katarak akibat keturunan. Karena impun mengandung selenium, yaitu mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. angkat jika daun sudah mulai berubah warna. Itu tandanya, Pais sudah masak. Jadi deh, Sangu Pais Impun! Alah, ibu, nih ini terus ganten, tapi kayaklah asalnya dikira nih, si bapak orang ngajakan ya, nih? Pak! Kak dia orang tuang! Ya, sarang impun! Ayo! Hmm, benar-benar raus, Pisan. Apalagi makannya di pinggir muara seperti ini. Sungguh sempurna. Bagaimana, Raus? Raus, Pak. Raus, Pak. Wah, ini nih. Rasa bumbunya tuh meresap pisan sama si ikan impunnya nih. Terus, ketika dimakan, perbedaan antara nasi dengan impunnya tuh memang beda, tapi rasanya benar-benar raus, Pisan. Ini sih wajar kalau harga impun di pasaran itu bisa mahal sekali, karena rasanya enak. Tapi nggak hanya enak, impun juga banyak mengandung omega-3 yang baik untuk tubuh kita. Salah satu manfaatnya adalah menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Tambah lagi ah! Waduh, angin sepoi-sepoi cuaca mendukung Pisan nih. Nggak salah, kita mau bikin bala-bala, tapi pakai impun. Bala-bala, impun. Wah, ini mah pasti rausannya ya. Nyambu, ayo enak sama abing gak galau nyambunya. Langsung saja, untuk membuat bala-bala, impun yang sudah dicuci bersih dituang ke dalam panci berisi tepung terigu, kemudian tambahkan telur dan aduk sampai rata. Siapkan juga bumbu halusnya. Pokoknya simpel kok, karena rasa impunnya sudah kuat sekali. Yah, bala-bala atau bakwan ternyata memiliki cerita menarik pada awal kemunculannya. Bala-bala dipercaya sudah ada sejak abad ke-17, tepatnya pada masa dinasti Ming. Hal itu diperkuat dengan adanya cerita rakyat Tionghoa yang mengisahkan tentang seorang pria bernama Mengbo yang ingin memberikan daging kepada ibunya yang berusia rentak sehingga ia mengolah daging dengan cara menumbuknya dan memberikan bumbu. Setelah bumbu halus tercampur rata, jangan lupa tambahkan juga kelapa parut, sayur kol, dan juga irisan daun bawang dan juga cabai. Anak negeri, kunci dalam membuat bala-bala adalah terletak pada adonannya. Karena bala-bala yang bagus adalah bala-bala yang komposisi sayuran, tepung, dan airnya seimbang. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal goreng deh. Bala dalam bahasa Sunda artinya berantakan alias tidak teratur. Ya memang, jika kita lihat dari bentuknya sih, makanan yang satu ini tidak bulat atau halus permukaannya. Makanya, olahan yang satu ini dinamakan bala-bala. Goreng bala-bala sampai berubah warna menjadi kecoklatan, lalu angkat, dan jadi deh bala-bala impun yang begitu menggugah selera. Wah, pas sekali ada dua bapak nelayan. Abdi ajak buat makan bala-bala impunnya. Bala-bala impunnya ini meniraus pisan. Perpaduan lembutnya adonan yang kaya akan rasa rempah dengan impun yang gurih dan sayuran yang segar benar-benar pas. Gurih, pedas, dan kriuknya itu loh benar-benar memanjakan lidah. Bagaimana rasanya? Oh, lada! Oh, lada! Bagaimana rasanya? Lada! Itu mah, pedasnya gara-gara sambal nih. Ternyata si bala-bala jatuh benar-benar keriuk, benar Bu, mantap. Raus pisang, bumbunya terasa, teksturnya emang kelihatannya keras. Tapi ketika digigit, empuk, gurih, intinya apa? Raus pisang. Suang nih, Bu. Ayo, Kang ya, Kang. Selain enak, tentu saja bala-bala ini juga menyehatkan. Karena ikan impun yang ada di dalamnya mengandung rendah lemak dan juga kaya akan omega-3. Tapi gimana? Ini teki, cara masak naki. Nah, gitu, caranya hebat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh ini mah mata lembu Ah siap, kalau begitu Hayu neng gina, kita bantuin si bapak cari mata lembunya Pas sekali udah mulai lapar lagi nih Ini dia yang abdicari anak negeri Ini adalah Turbo Argyrostoma Atau siput mata lembu yang hidup menempel di batu karang Perumbu karang yang banyak ditumbuhi rumput laut Menjadi tempat favorit hewan nokturnal ini Nama mata lembu diambil dari organ keras hewan ini Yang merupakan pelindung bagian lunak yang mirip dengan mata sapi Bagian pelindung ini akan masuk ke dalam cangkang saat ia merasa terancam Sebenarnya sih pencarian mata lembu yang paling pas saat air laut sedang surut Tapi berhubung perut Abdi sudah mulai keroncongan Jadi gak ada salahnya kalau Abdi cari sekarang Cuma ya butuh tenaga ekstra saja Karena harus melawan kerasnya ombak Dan sesekali menyelam untuk mendapatkan mata lembunya Neng gina tangkapan kami lumayan banyak Dan sepertinya sudah cukup Yuk lah mari kita olah mata lembunya ini TEK dan Neng gina bersama saya Aturanga ya Mau masak usang-oseng mata lembu Usang-oseng mah pasti lada apisan dan rawos Ayo Neng ayo mau orang masak ya Neng Ya Teh Osang-oseng mah pasti pedas sekali dan enak Ayo Neng kita masak Neng Berbeda dengan jenis seafood lain Yang harus direndam dulu karena banyak pasir di dalamnya Mata lembu cukup dicuci bersih saja Membuat osang-oseng bubunya cukup simple kok Dan pasti ada juga di tempat kalian Kecuali ya mata lembunya ini Sambil Abi membersihkan mata lembunya Neng gina dan Neng eka sedang asik mempersiapkan Bumbu potong dan bumbu halusnya tuh Oh iya anak negeri Ada yang mirip nih dengan mata lembu dalam dunia kuliner Hanya saja yang satu ini lebih populer Yaitu es kargot Yang merupakan makanan khas Perancis Bedanya dengan mata lembu Es kargot biasanya merupakan jenis seafood yang hidup di habitat darat Sedangkan mata lembu di lautan Tapi jangan khawatir Meski es kargot lebih populer Namun soal rasa boleh diaduk kok Hehehe Seafood yang memiliki aroma khas Memang paling cocok diolah dengan rempah yang melimpah seperti ini Nah selanjutnya Tumis bumbu halusnya terlebih dahulu Tumis sampai harum Lalu masukkan air secukupnya Kemudian masukkan juga bahan irisannya Seperti gula merah, cabai, dan juga tomat Oseng-oseng sampai air mendidih Kemudian masukkan tokoh utamanya hari ini Yaitu mata lembu Merebus mata lembu tak perlu lama-lama Agar daging tidak alot Tidak sampai 30 menit Mata lembu sudah bisa diangkat dan disajikan Jadi deh es kargot dengan kearifan lokal Yaitu osang-oseng mata lembu Udah jadi nih, apa ini teh? Usang-oseng mata lembu Usang-oseng mata lembu Bedeh, meni pengen cepet-cepet nyobain Tapi gimana? Ini teh Ki, cara mesejik lagi Ini teh saya masih bingung Kan ini mah bukan tutut Ki Ininya nggak dibelah Terus cara masaknya gimana? Terus ini tuh Ya keras Contohkan Ki, contohkan Ya putih, nah tuh cepet-cepet nyobainya Aduh, ya makin berat Nah gitu, caranya Hebat Sip, udah tau cara makannya Langsung saja abdi santap Hmm benar ini, benar-benar kelewatan enak Tapi tak hanya enak Mata lembu yang satu ini juga baik untuk kesehatan jika dimasak dan dikonsumsi dengan benar Mata lembu mengandung vitamin dan protein yang cukup tinggi Bahkan masyarakat sekitar percaya dengan mengkonsumsi mata lembu dapat meningkatkan kebugaran dan juga vitalitas Mau dikit Ki Ulu, ulu, si Neng Katanya makannya mau dikit Tapi ini udah habis berapa piring? Tuh kan Hampir 5 piring Neng, doyan apa lapar hari ini? Terawas, enak Kita tambah lagi Enggak Bener Kita mau dibeli maski Neng, atuh Neng nih Jangan pura-pura Neng mah nih Lagi? Satu, satu Yakin satu piringnya ya Yakin Neng Gina tadi bilang makan dikit Eh ternyata malah kalap begitu Keenakan ya Ternyata nih Rasa kerang mata lembunya Bener-bener meresap nih si bumbunya nih Meskipun matanya ini keras Tapi bumbunya bener masuk ke dalam Terus cara masaknya itu jangan terlalu lama nih Untuk ngulungnya atau merebusnya Karena semakin lama semakin alat Karena dagingnya genya Dan Cara membukanya unik banget nih Dagingin doang Set, set Tuh Langsung kebuka Kita makan Genyal, gurih, pedas, manis Raus pisang Lers pak Lers pisang Menih cerah pisang Neng cuaca hari ini Pas sekali Karena Abdi dan Neng April Mau menuju ke ladang pohon pandan laut Untuk memetik daunnya Untuk memanen daun pandan laut ini Memang harus ekstra hati-hati ya Karena daunnya memiliki duri yang tajam Jadi harus pakai sarung tangan Ini dia daun pandan yang kami cari Ternyata bukan daun pandan yang biasanya ada pada kolak Masyarakat pesisir Cianjur menyebutnya dengan daun pandan laut Pohon pandan laut ini tumbuh alami loh Pohon pandan berfungsi untuk menjaga tanah Agar tidak mudah erosi Wah hebat juga ya pohon yang satu ini Karena selain menahan erosi Daun pandan juga dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku dalam pembuatan kerajinan anyaman Oh ya enak negeri Pohon pandan laut bisa dipanen sepanjang tahun Tapi saat musim kemarau tiba Produktivitasnya sedikit berkurang Awas hati-hati Neng April Daun pandan laut ini disebut juga daun pandan berduri Lihat saja durinya yang berada di tepian daun Lumayan tajam loh Pokoknya mah jangan sampai terkena tusuk Nanti sakit Sekarang saya lagi cari pandan laut untuk dibikin kerajinan dudukui Penasaran kan dudukui itu seperti apa Pokoknya mah seperti topi tapi unik banget Ah udah sekarang mah saya mau cari yang banyak Biar topinya makin banyak Yuk Neng tebak Neng Penasaran kan dudukui itu seperti apa Yuk ikuti Abdi dan Neng April ke tempat pembuatannya Akhirnya sampai juga ya Neng Tadi bapak sengaja balik dulu Karena pinggangnya terasa sakit Eh pak Bentar pak ini motornya gak bisa dimatiin Ini kan motornya begini pak caranya pak Terus Oh pinter motornya Bundurin dulu pak Dibersihin dulu durinya ya Nah saya mau putusin dulu api Oh nyalain api Siap kan Neng Kita bersihkan Assalamualaikum Nah dari daun pandan laut ini Kami akan membuat kerajinan anyaman topi Penasaran? Seperti ini caranya Untuk dibentuk menjadi hasil kerajinan Penyortiran daun pandan harus dilakukan Daun pandan harus dipotong sesuai panjang maksimalnya Eits jangan lupa Duri-duri tajam yang ada di tepian daunnya Juga harus dihilangkan ya Dengan alat sederhana ini Potong kembali daun menjadi iratan Karena iratan inilah yang nantinya akan disusun menjadi anyaman Jadi besar kecil dan panjang lebar iratan harus benar-benar sesuai ya Selanjutnya rebus daun pandan selama 30 menitan Proses perebusan ini bertujukan untuk menghilangkan klorofil atau zat hijau daun yang terkandung di dalam daun pandan laut Sehingga warnanya nanti bisa berubah menjadi kecoklatan Setelah direbus daun pandan harus dijemur selama satu hari penuh Selain menghilangkan warna hijaunya Proses perebusan menjadi hal yang penting Karena karakter daun pandan laut yang tebal dan kuat akan berubah menjadi lentur Jika sudah kering daun pandan siap deh untuk dianyam Oh iya enak negeri Usaha topi anyaman dari daun pandan laut ini Menjadi salah satu barang buatan lokal yang banyak dicari loh akhir-akhir ini Karena memang bentuknya yang unik dan juga awet Wah lihat padarmawan Memang kalau sudah ahlimah cepat sekali ya menganyamnya Gak heran kalau dalam sehari padarmawan bisa menghasilkan 5-6 topi Anak negeri Topi anyaman buatan kami ini Nantinya akan langsung dipasarkan ke sejumlah daerah wisata di Indonesia Seperti Bali, Jogja dan juga Pangandaran Nah seperti ini topi yang sudah jadinya anak negeri Karena alam memberi banyak manfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!